selamat menikmati semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan dimudahkan segala urusannya hari ini saya mau bikin minumannya ini kan cuaca kan sudah mulai panas aku mau masak barley kalian pasti tahu ini barley ini banyak sekali manfaatnya ini tadi sudah saya cuci sudah saya rendam tadi aku ambil seperempat gelas ini terus saya cuci bersih habis cuci bersih terus direndam pakai air biasa ya direndam 6-8 jam tapi ini tadi saya cuma rendam 4 jam saja kenapa harus lama direndam karena biar cepat itu apa namanya empuk ya ini bisa dimakan nanti kalau sudah direbus ini kan diambil airnya nah direbus nanti saya akan rebus kurang lebih 1 jam 1 jam atau setengah jam pun oke lah soalnya kalau soalnya kalau rebus ini kelamaan guys itu nantinya jadi lempet terus jadinya kental kayak itu mungkin seperempat jam is oke non itu gitu dong ya dan ininya bisa kalian makan saat minum airnya nanti nanti bisa sekalian ininya juga dimakan boleh buat campuran salad juga boleh dan kalian perlu tau ini buat campuran nasi goreng juga boleh dulu waktu saya di singapura ya kalau masak ini nah ininya saya simpan di kulkas dan nanti paginya kalau aku mau bikin nasi goreng ya saya campur ini dan my boss itu juga dia sangat suka pasti kalau setiap kali aku mau bikin nasi goreng dia pasti bilang sama sekalian sama saya juga dia bilang aja gitu enak guys benar enak enak banget ya ini udah udah saya rendam ya kan udah saya tiriskan ini saya udah kasih air saya kasih air 4 gelas ya kasih 4 gelas ini ini agak besar sih gelasnya terus disini ada gula batu kalau soal itu gula berapa banyaknya itu tergantung kalian suka manis apa tidak kalau kalian suka manis bisa add more dan ini saya mau rebus saya mau rebus masukkan sekalian sama air ini bisa dimasukkan waktu air udah manidi atau sekarang bersamaan dengan air dimasukin juga boleh dan nanti dikasih lemon ya lemon juice mau kasih itu lemon yang kuning itu boleh pakai jeruk nipi juga boleh semuanya boleh soal ini gula gula batunya kalian kalau aku suka minum soalnya ini minuman bisa diminum dingin boleh panah juga boleh ya dan nanti saya mau minum dingin makanya nanti 5 menit sebelum api saya matiin saya akan masukkan gula batunya ini gula batu boleh kalian waktu mau minum terus ditaruh di kelas itu juga boleh tapi saya lebih suka saya masukkan sekalian sebelum nanti api dimatiin kurang 5 menit saya masukkan gula batu kayak gitu dan kalau mau minum baru ditetesin itu jeruk nipis seperti itu guys dan kalian tahu gak ini banyak sekali manfaatnya air bali ya bisa bisa apa itu namanya membantu menjaga membentukan batu kinjal retensi air pada wanita hamil dan mengembati infeksi saluran kemih ya namun temennya memiliki lebih banyak manfaat seperti membersihkan racun dari perut membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kulit apa itu tetap bersih ya dan di atas kalinya itu membuat tubuh tetap dingin dan terhindar dari apa terhidrasi selama musim panas guys ini makanya ini kan dinamakan minuman musim panas ya terbaik yang itu menjaga terhidrasi dan sejuk air ini juga dapat diberikan kepada bayi berusia 8 bulan guys tapi sebelum minuman ini diberikan sama bayi yang berusia 8 bulan sebaiknya apa itu namanya itu minta saran ke dokter dulu gitu bilang tanya sama dokter dulu bagaimana gitu ya oke guys sekarang kita masak dulu ya kita masukin aja ini kita nyalakan api ininya nanti dan gak usah pakai api besar ya guys tapi kadang-kadang diaduk kalau enggak nanti itu lengket ya pakai api sedang saja aku pakai api nomor 5 ini oke nanti kalau udah menendiri baru di on timernya bisa kita lihat berapa lama kayak gitu oke guys sampai nanti oke guys the bali water is ready is soft ready the bali see the water is white color right jangan terlalu lama kalau terlalu lama saya tidak suka itu nanti airnya kental sekarang saya mau masukin gula batu ya habis ini terus nanti di off oke tinggal nanti kalau mau minum saya kasih lemon juice lemon ya lemon boleh pakai itu lemon yang kuning boleh boleh juga pakai cerut nipis ya guys aku suka banget aku dulu di singapore suka banget itu yang pack itu loh yang padat itu yang pack kan itu kan tapi disini gak ada lemon bali yang kayak gitu itu enak banget minuman itu segar banget ya udah guys saya mau off dulu the fire oke selamat mencoba oke kita di saja si dan si Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton